Kalau aku lupa ingatan, aku nggak bakal sakit hati lagi, kan? Ren, kamu udah siap belum? Udah telat nih Anda siapa ya? Kamu nggak kenal mama? Oh, iya, mah Ren, kamu masih marah sama aku? Marah sama kamu? Emangnya kenapa? Kamu siapa ya? Aku Devi, sahabat kamu Kamu marah sama aku karena aku lupa beliin kamu kado Valentine Oh, gitu doang Maaf, aku nggak ingat apa-apa Yaudah, nggak usah dipikirin lagi ya Aku nggak marah kok Iya, nggak apa-apa, Ren, santuy Hmm, kenapa semua orang liatin kita ya, Dev? Kayaknya mereka gosipin kita deh Biasalah, Ren, mereka semua itu selama ini iri sama pertemanan kita Oh, gitu Yaudah, kita ke kantin yuk, aku traktir Ayo Ren, maaf ya atas semua perbuatanku Apa sih maaf-maaf? Nggak usah maaf-maaf, kamu kan sahabatku Ren, kok kamu bisa gampang banget sih maafin Devi? Loh, emangnya kenapa? Dia kan selingkuhannya bapakmu Lucu banget Iya, lucu banget Hai guys, lagi ngobrolin apa? Seru banget kayaknya Lagi ngapain? Nggak penting Oh, gitu Guys, udah baca grup chat belum? Si cucu Ruth deket sama si Vy Iya, wey Grup chat apa tuh, guys? Grup chat cewek-cewek sekelas Aku belum diinvite ke grup Nggak bisa, ini grup tuh udah lama sebelum kita semua kenal sama lo Guys, nanti malam ke rumah aku ya, kita berbekian Wah, asik banget, aku boleh ikut kan? Nggak bisa, ini udah pas 10 orang, nggak bisa nambah Oh, nggak apa-apa, aku lupa nanti malam aku juga ada acara Guys, siap-siap, gue udah pesen mobil buat kita ke mall Iya, makasih ya Hmm, lo nggak bisa ikut Ren, mobilnya udah penuh Ya, nggak apa-apa, aku naik grab aja ke mallnya Mending nggak usah deh, kita ke mall mau nonton bioskop dan tiketnya pas-pasan Percuma kalau lo ikut juga, nggak bisa ikut Yaudah, next time aja deh Seru banget ya, guys, hari ini Iya Ih, serem banget kekuatanku hari ini Ih, adik, kamu pecahin kamera kakak ya Ren, kamu kenapa marah-marah sih? Maaf, kakak, adik nggak sengaja Kamu kenapa sih nakal banget? Ren, jangan marahin adik Itu kan suara papa Halusinasi ya kamu, papa kan sudah meninggal Sekolah ini jadi angker sejak Cindy meninggal kemarin Hah, Cindy meninggal? Kemarin sore aku masih ngobrol sama dia Iya, Cindy meninggal di balkon sekolah kemarin malam Aneh banget, apa penyebabnya? Nggak tau Ren, ya ampun gue sedih banget Besti gue Cindy meninggal Sabar ya, lah, aku tau kamu pasti tertekan banget Iya, Ren, Cindy kan besti gue sejak kecil Ren, temenin gue ke balkon yuk, gue kangen Cindy Ngapain? Ini kan udah malem banget Pingin banget di sini Ren, itu kan suara Cindy Ren, Lala yang udah ngebunuh aku Cepat kamu pergi dari sana Ren, sini deh Ini maksudnya apa? Kamu bisa pilih mau mendengar bisikan iblis atau malaikat Ya malaikat lah Ren, lo salah tekan, cok Aduh, mager banget mau ke sekolah Udah, bolos aja, ngapain sekolah Iya juga ya Ren, temenin mama kemul yuk nanti Cari kadu ulang tahun untuk adikmu Tuh kan, Ren Mamamu emang cuma sayang adikmu Pukuli saja adikmu nanti Enggak, Mak, aku gak mau cari kado untuk adik Kamu kenapa? Biasanya kamu sayang sama adik Tuh kan, mamamu emang gak peduli sama kamu Nak, kamu mau kemana? Udah malam gini? Udah mau maghrib? Gak tau ah Ren, Ren, muka lo kenapa? Kok kayak lagi kesel gitu? Hmm, jangan-jangan gara-gara lo dengerin bisikan iblis Masa sih, tapi aku gak berasa Terkadang kita sulit membedakan antara bisikan iblis dan suara hati kita Tapi kita gak boleh percaya bisikan iblis, Ren Kalau kamu emosi berarti ada iblis di sebelahmu Kalau gitu aku harus minta maaf sama mama Tidak perlu minta maaf, kabur saja dari rumah Hah, umur adik? Aku kan gak punya adik Ren, Ren Iya, Ma, ada apa? Kamu tau kan, mama dari dulu pengen punya anak lagi Jadi mama adopsi adik dari panti asuhan Halo, kak Halo, dia umur berapa, Ma? Umur 8 tahun Dek, kakak bantu rapikan barang-barang kamu ya Jangan sentuh barang-barang aku, kak Loh, dek, kok isi tas kamu apel semua? Mana hitam semua lagi? Itu apel punya teman-temanku, mereka nitip Hah, 200 tahun? Ini maksudnya umur adik adopsi itu kan? Mana mungkin sistemku error? Ma, aku curiga sama adik itu Kayaknya dia adik jadi-jadian, deh Jangan fitnah kamu, dia masih kecil Wah, enak sekali apel ini Makasih adik Ma, jangan makan apel itu Ah, mama gak bisa bernafas Bagus Mama Nek, nenek lampir Setelah memakan apel terkutuk itu Seluruh umur mamamu akan pindah kepada saya Dan saya akan hidup abadi Jatah nyawa aku Yay, tiga, berarti aku bisa bertahan tiga kali Aduh, hujan beras, gimana nih baliknya? Guys, aku pulang duluan ya Gila, Ren, lo mau balik sekarang? Ujan-ujana naik motor, badai petir lagi, bahaya loh Tenang aja guys, santuy Tolong Ada apa, Rin? Itu, Ren, rumah gue kebakaran, Ren Tolong, Ren Astaga Ada anak kucing gue di dalam, dia umurnya baru satu bulan Tenang ya, aku bakal masuk dan selamatin dia Hati-hati, Ren, apinya gede banget Ren, makasih ya udah selamatin kucingku Iya, sama-sama Tolong, tolong, Cuk Ada apa, Nek? Dompet nenek dirampok, Cuk Di situ ada foto anak dan cucu nenek yang sudah tiada Tenang, Nek, aku akan kejar rompoknya Nenek tunggu di sini Hati-hati, Cuk Nek, ini dompetnya Terima kasih banyak, anak baik Sama-sama, Nek Kekuatanku semoga bagus Dapat mengetahui waktu kematian orang Hai, Ren Hai, Marco Akhirnya kita ketemu lagi Kok kamu nggak bilang sih mau balik Indo? Iya, aku tiba-tiba balik Karena kangen kamu, Bestiku Hmm, Marco Kamu baik-baik aja, kan? Sebenarnya, kata dokter Aku kena kanker stadium akhir Dan umurku udah nggak lama lagi Astaga Nak, temenin Mama ke mall yuk Aduh, aku lagi sibuk, Mama Mama pergi sendiri aja ya Yaudah, nggak apa-apa, Nak Mama pergi sendiri aja Eh, Ma Ayo aku temenin Tumben, kamu mau jalan sama Mama? Tinggal 7 tahun lagi aku bisa bersama Mama Mama, Papa, Adik Kita pergi liburan keluarga yuk Tumben kamu, Nak Biasanya kamu sibuk sendiri Ya, aku pengen menghabiskan banyak waktu bersama kalian Gimana kalau minggu depan, Kak? Boleh tuh Oke Oh iya, kira-kira kapan ya waktu kematianku sendiri? Apa? Pilih kura-kura atau ikan? Kura-kura, ah Aku kasih nama tutu, ah, kura-kura ini Yeay, nama ku tutu Suara siapa tuh? Ma, Ma, Mama di mana ya? Kok nggak ada? Mamamu lagi pergi ke pasar Hah, suara siapa itu? Jangan-jangan tutu Nenek, aku datang Cucuku, sini duduk Nenek sudah membuatkan sup hangat untukmu Wah, makasih, Nek Itu kura-kura milikmu ya Tempurungnya jelek sekali, Cuk Enak aja, Nenek yang jelek Hei Iya, Nek Ini kura-kura ku Namanya tutu Nek, kakek kemana? Aku nggak kelihatan Kakekmu belum pulang 4 hari, Cuk Nenek nggak tahu dia kemana Kakek lagi mancing ikan di laut cucurut Astaga, Cuk Kamu dapet dari mana kura-kura bodoh itu? Hei Dia bukan kura-kura biasa Maksud, Nenek Dia adalah Master Ogawa Aku adalah kura-kura yang akan menyelamatkan dunia Wah, aku bisa lihat berapa uang jajan teman-teman Ma, aku jalan dulu ya, udah telat Oke, Ren Loh, Mama juga punya uang jajan Iya lah, Mama dapet uang jajan dari papamu Banyak juga, 10 juta Mama cuma kasih aku uang jajan 5 ribu Udah bagus, Mama kasih Nggak bersyukur ya, kamu Hai, Mama Anak cowok, sayangan Mama Uang jajan adik 5 juta Hai, anak Kasian banget Kamu cuma makan pakai garam Uang jajanmu pasti dikit ya Nggak, Ko, Ren Aku lagi ngirit aja buat beli motor Oh Astaga, uang kamu banyak banget Iya, aku udah nabung 5 tahun Setiap hari aku makan nasi pakai garam doang Sampai-sampai darah tinggi Minggir-minggir Tuan Putri mau lewat Itu kan jalanan luas Bue maunya lewat sini Lo mau apa? Ortu gue kan orang paling kaya seibu kota Bener banget tuh Ortu kaya kok Uang jajannya cuma 500 perak Bisa diem nggak, Loren? Mau gue jahit murut lo Jadi selama ini lo bohong Katanya uang jajan lo 20 juta Mereka 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 Mereka